Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kodakademia. Di kesempatan kali ini, aku mau share tutorial membuat aplikasi search anime. Nah, aplikasinya sendiri tampilannya seperti ini ya. Jadi, tampilan awal cuma ada search box. Dari sini, user bisa mengetikkan keyword atau nama anime yang pengen dicari. Contohnya di sini, Naruto. Saya ketikan Naruto, nanti akan muncul anime berasakan keyword yang saya ketikan tadi. Nah, untuk API-nya sendiri, di sini saya menggunakan API dari Jikan. Nanti teman-teman bisa cek dokumentenya sendiri dari jikan.docs.api.io Oke, mari kita mulai tutorialnya. Nah, yang pertama kita perlu generate bollier project-nya. Nah, di sini saya menggunakan Great Rack App. Terus, kita juga butuh gambar untuk logonya. Ini aku sudah download dari internet ya, logonya. Jadi, kita tinggal nampilin aja. Pertama, kita import logo from image. Plus, nama filenya, naruto.png. Misalnya itu, kita taruh di sini. Kita tampilin gambarnya. Kita buat tag div. Terus, setelah itu, image. Sourcenya itu dari logo. Terus, alternative text-nya. Misal, anime search logo. Jangan lupa di self-close tag. Setelah itu, kita save. Oke, logonya sudah muncul ya. Ini karena ukurannya besar, perlu di styling. Kita kasih class name. Terus, namenya itu logo. Oke, ini ukurannya sudah berubah ya. Oh, ianya aku lupa mention. Kalau styling-nya, aku tidak bahas styling-nya di sini ya. Jadi, sudah aku bikin styling-nya. Jadi, teman-teman, kalau misalnya tertarik, bisa cek di repo. Yang akan aku share ya nanti. Oke, selanjutnya kita akan membuat input box-nya. Jadi, kita balik lagi ke komponen app. Di sini, kita akan membuat sebuah if. Class name. Form. Paper. Di sini, kita taruh tag input-nya. Put. Type-nya text. Kita rapiin dulu ya. Terus, kita tambahkan placeholder. Placeholder. Terus, placeholder-nya itu. Misal, search here. Terus, di sini kita butuh button. Tambah-nya sendiri. Submit ya. Kita save. Oke, sudah muncul ya. Ini sudah aku kasih styling, jadi sudah langsung ada styling-nya. Oke, selanjutnya. Kita akan membuat controller untuk input-nya. Jadi, kita perlu membuat state. Or, use state. From react. Terus, kita buat state-nya di sini. Misal, namanya. Text. Set. Use state. Terus, kita kasih default-nya string kosong. Nanti. State-nya tadi kita taruh di sini ya. Value sama dengan. Text. Terus, kita tambahkan event on change. On change-nya itu dari sini. Event. Terus, nanti. Set. Text. Di. Target. Value. Coba kita save. Harusnya di sini, kita sudah bisa ngetik ya. Misal, Naruto. Naruto. Kalau misalnya kita inspect. Kita cek. Kita cek di bagian. Komponen. Di app. Itu bakal ada state-nya Naruto ya. Itu dari sini. Dari text ini. Oke, selanjutnya. Kita akan membuat fungsi untuk searching-nya. Jadi, di sini kita buat. Fungsi yang asinkronus. Asink function. Misal, namanya. Search. Anime. Terus, kita buat block try-catch-nya di sini. Try-catch. Untuk. Endpoint-nya sendiri itu, kita ngambil dari sini ya. Dari jikan. Apri. Endpoint-nya dari jikan. Taruh di. Kita taruh di. Santa. Kalau namanya. Base URL. Terus, itu dari http. Tp. Search. Di slash. Search. Slash anime. Setelah itu, kita taruh di sini. Kita buat. Kalau kita fetching datanya. Response. Sal. Response. Await. Window. Fetch. Terus kita fetch. Desk URL-nya. Pakai backtip. Desk URL. Terus nanti bakalan ada query-nya ya. Query. Misal, di sini kita kasih query-nya. Kayak gini. Sama dengan. Naruto. Naruto. Jadi ini query-nya masih. Parcode seperti ini ya. Nanti bakalan. Berubah. Tergantung dari apa yang user ketik. Kalau selanjutnya. Kita ambil dari. Respond jasinya. Cons. Data. Terus. Rest. Cons. Json. Jadi bisa kita cek di sini. Console.log. Data. Terus untuk. Catch-nya. Kalau misalnya ada error. Kita cukup. Console.log. Error. Oke. Kita save. Selanjutnya. Kita panggil fungsi search anime-nya itu di sini ya. Kita kasih. Event di button-nya. OnClick. Untuk sementara kita pakai ini ya. Event onClick. Terus kita panggil search anime. Oke. Kita save. Coba ya. Kita reload. Terus kita submit. Cek di console. Promise pending. Itu dari. Ini perlu di line 12. Ini perlu await. Keyword await. Await. Oke. Save lagi. Terus ada. Warning di sini. Itu karena. Class name. Itu katanya di line 23 ya. Oh ya. Ini keywordnya pakai class name. Oke. Kita save lagi. Coba di reload lagi ya. Browsernya di reload. Terus kita submit. Oke. Datanya udah muncul. Jadi kita dapat. Ada 50 data. Dot result. Seperti ini. Nah selanjutnya datanya ini kita simpan di state. Dan akan kita tampilin di dalam sini. Di bawah. Search box itu. Oke. Di sini kita perlu bikin state. Anime. Set. Anime. Ini pakai S ya. Karena plural. Karena banyak. Terus. Kita kasih defaultnya. Array kosong. Seperti ini. Nah setelah kita dapat datanya dari API. Kita tampung dalam state. Ini. State anime. Jadi setelah itu kita tinggal. Set. Animes. Terus kita dapat dari data. Kita lihat dari sini. Data. Results. Oke. Kita save lagi. Harusnya kalau misal kita reload. Terus kita submit. Buttonnya. Nah kalau misalnya kita cek state. Komponen. Itu di app. Terus state-nya udah ada ya. Udah ada data. Terus muncul ada 50 data. Nah sekarang kita tinggal nampilin nih. Data-datanya. Ditaruh di bawah input. Taruh di sini. Kita bikin. Set div. Kita kasih class name-nya itu. Container. Anime container. Class name sama dengan. Container. Anime. Selanjutnya disini. Kita tampilin nih datanya. Kita looping dari. Anime ini. Kalau anime-nya ada. Terus. Dot map. Misalnya. Swernya. Item. Anime aja ya. Anime biar. Lebih bermakna. Itu. Kita coba bikin. Shift disini. Kita coba nampilin namanya ya. Anime. Oke. Title. Misal. Oke. Kita save. Nah udah muncul ya. Daftar anime-nya. Tapi karena. Masih ini ya. Masih hardcode ya untuk. Query-nya. Nanti harusnya query-nya itu. Berdasarkan apa yang user. Ketikan. Ini bisa diganti jadi. Text. Oke. Kalau misalnya. Kita reload lagi. Terus. Kita ganti. Keyword-nya misalnya. Seiya. Terus. Submit. Muncul anime berdasarkan keyword ini ya. Seiya. Coba kita ganti jadi. Naruto lagi. Naruto. Terus. Submit. Oke. Muncul anime. Naruto. Nah selanjutnya kita tinggal styling. Untuk. Card-nya. Kalau ini kita kasih class name. Class name. Anime card. Terus kita kasih key. Key-nya itu kita dapat dari. Anime. Mal underscore id. Oke teman-teman bisa lihat disini. Mal id ya. Ambil dari situ. Oke. Coba di. Di. Save lagi. Oke. Udah muncul. Terus. Kita bikin. Gambarnya. Kita ambil gambar dari. Anime-nya. Itu ngambil dari sini ya. Image URL. Oke. Terus. Source-nya itu dapat dari. Anime. Anime. Dot. Apa lagi. Image. For URL. Terus. Alternative text-nya. Kita ambil dari title. Anime. Title. Terus. Kita kasih class. Name-nya. Itu. Image. Oke. Kita save lagi. Nah udah muncul ya. Udah muncul gambar-gambarnya. Terus. Paling kita butuh satu lagi ya. Butuh title sama description. Class name. Kita kasih class name-nya. Anime detail. Terus dalam sini kita kasih. Pakai H3. Anime. Anime. Terus deskripsinya. P. Anime. Jadi cuman ngambil dari sini aja ya. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh. Atribut lain atau field lain. Seperti episode. Jumlah episode. Kapan. Start-nya. Kapan end-nya. Member-nya berapa. Teman-teman bisa ngambil dari sini. Oke. Harusnya sudah selesai. Tinggal di save. Oke. Udah muncul ya. Jadi anime-nya udah muncul. Jadi kalau misalnya kita coba searching di sini. Kita ganti keyword-nya. Apa ya. Dead. Node. Terus kita submit. Muncul. Anime dead node. Oke. Selanjutnya kita akan optimasi untuk proses searching-nya. Nah disini kita akan menggunakan teknik yang namanya debounce. Untuk debounce-nya sendiri disini kita menggunakan library yang udah jadi. Kalau teman-teman mau belajar tentang debounce lebih lanjut. Dan mau dibuatkan videonya bisa komen di video ini ya. Oke kita perlu import. Namanya use debounce. Oh ya ini teman-teman perlu install dulu ya library-nya. Oke betul lah aku udah install. Namanya use debounce. Nah setelah itu disini. Kita perlu menambahkan query-nya. Jadi query-nya gak pake text ini lagi ya. Bikin state baru. Ini query. Terus ini gak pake use that tapi pake use debounce. Terus default-nya itu kita ngambil dari set text ini. Terus untuk setiap berapa detik proses searching-nya akan jalan. Ini aku kasih 1 detik. Nah setelah itu di sini fungsi searching-nya itu gak pake event dari button-nya. Jadi bukan dari klik. Tapi dari setiap kali si query tadi berubah. Yang ini. Setiap kali query berubah itu bakal melakukan searching. Terus disini parameternya itu. Apa query-nya itu dari query. Oke terus kita tinggal panggil use effect untuk menjalankan query-nya. Effect. Terus kita panggil fungsinya search. Search anime. Terus taruh parameternya query. Oh iya gak usah ya. Langsung aja search anime. Gak usah dikasih parameter lagi. Terus ini akan berjalan ketika query-nya berubah. Disini perlu import use effect. Oke coba kita cek ya. Misal kita kasih keyword-nya Naruto. Oke udah muncul. Terus kita ganti jadi C ya. Oke udah berhasil ya. Paling kita nambahin ini ya. Set loading. Jadi ketika sedang request ke backend. Itu bakal muncul tulisan loading. Disini gampang ya. Kita bikin state. Namanya loading. Loading. Terus. Set. Loading. Default-nya kita kasih false. Nanti ketika loading itu. Apa ketika. Searching. Jadi loadingnya kita buat jadi true. Ketika sudah searching jadi false lagi. Terus taruh di cache juga. Oke. Terus untuk nampilinnya kita taruh disini. Kita bikin. Disini. Jadi kalau loading. Ini bakal muncul tulisan. Loading. Seperti ini. Coba ya. Misal aku coba. Searching Naruto. Muncul tulisan loading kan tadi. Selanjutnya. Mungkin disini. Bisa tambah juga sih disini. Kalau tidak loading. Dan. Data animenya ada. Ini bakalan muncul. Oke. Kita bisa disave lagi. Harusnya. Naruto. Oke muncul loadingnya ya. Kita bisa ganti jadi. Black. Clover. Oke. Sudah muncul loading. Terus nanti kalau misalnya sudah loading. Muncul list animenya. Terakhir ini perlu ini ya. Ada warning itu katanya. React hook. Effect has a missing dependency. Jadi katanya si share. Fungsi sharenya itu perlu masukkan di. Dependensi di use effectnya. Ini gampang. Kita tinggal taruh. Fungsinya ini. Dalam use effectnya. Seperti ini. Oke. Kita klikkan dulu. Oke save lagi. Sudah hilang ya. Oke. Untuk tutorial kali ini sampai disini dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan. Silahkan komen di video ini. Dan kalau teman-teman mau download source code-nya. Aku taruh di deskripsi video ini ya. Oke. Sampai jumpa kapan-kapan. Sampai jumpa kapan.